Intro Nah, pemirsa ketemu lagi dengan saya Rezan Pratama tentunya di program Lidah Nusantara jadi hari ini kita akan makan-makan lagi dan sekarang saya telah berada di Jalan Sutoyo tepat di belakang saya ini ada cafe dan resto yang luar biasa ini namanya itu kalau saya tidak salah oh namanya next door cafe jadi next door cafe and resto dan bisa dilihat ini pemirsa itu kalau misalkan mengingat kalau kata next door cafe berarti itu artinya pintu selanjutnya nah pintu selanjutnya berarti setelah ini kita akan memasuki pintu-pintu berikutnya tapi disini saya akan memberikan pertanyaan untuk pemirsa yang ada di rumah kalau misalkan pemirsa tahu apa artinya dari pintu pertama nah kalau pintu pertama sendiri kalau misalkan pemirsa tahu di rumah apa artinya bisa langsung mention ke Instagram kami yaitu Lidah Nusantara underscore RTV bisa langsung mention jawaban pemirsa yang ada disitu dan penasaran pasti apa yang ada di dalam next door ini sebenarnya makanan apa yang terbaru dalam sini penasaran seperti apa ayo ikuti saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah pemirsa sekarang kita sudah berada di meja tempat pembuatan dan disini pemirsa sudah ada safety mungkin saya mau kenalan dulu sebelum kita masuk saya Rezan pemirsa Lidah Nusantara yang ada di rumah hari ini kita akan memasak apa ini iga bakar dan ini semuanya sudah ada disiap disini oke nah pemirsa jadi hari ini kita akan memasak atau kita akan membuat iga bakar nah seperti kita ketahui pemirsa bahwa iga bakar itu adalah makanan yang dimana daging yang berasal dari tulang rusuk hewan entah itukah sapi entahkah itu kambing jadi semuanya dari tulang rusuk hewan yang pada intinya daging dan daging sapi mungkin bisa dikasih lihat ini apa semua yang di atas meja ini Ibu ini untuk bahan dasarnya ini ada bawang putih bawang putih bawang merah ricak kecil ricak keriting bumbu dasarnya bumbu dasarnya ini untuk apa sendiri untuk sambalnya kak atau mungkin untuk sausnya oh untuk sausnya oke kemudian ini bisa dikasih tau sama pemirsa yang ada di rumah siapa tau mau buat di rumah juga pernah kali ya ini jeruknya ini kalau memang iganya kurang asam asam bisa ditambahkan nanti bisa ditambahkan jeruk nanti ini bisa dimakan kuahnya itu nanti bisa ditaruh disini untuk sama-sama dengan iganya yang ada di sini oh jadi begitu ya jadi kalau misalkan pemirsa yang suka dengan jeruk apa yang suka dengan yang asam-asam bisa ditambahkan jeruk ke pemirsa mungkin langsung saja kita kasih lihat atau kita kasih tau pemirsa bagaimana cara pembuatannya boleh oke nah pemirsa kita disini juga mau siap-siap silahkan boleh jadi kita disini siap-siap mau masak iga bakar nah kalau misalkan berbicara daging pemirsa daging itu kan kita tau banyak sekali manfaatnya pemirsa ini kuahnya ini mau dikasihnya lah iya boleh boleh langsung dikasihnya lah oke jadi ini kita menunggu dulu dia menunggu kurang lebih satu jam satu jam oh iya jadi sekarang kita mau merebus iganya selama satu jam ya oke nah pemirsa jadi sambil menunggu iganya kita rebus mbak ya jadi kita ini saya mau kasih tau untuk pemirsa yang ada di rumah bahwa ini dari bawang putih tadi, bawang merah, cabai rawit kemudian ini ada cabai yang besar juga ini disatukan kemudian akan di blender kalau misalkan di blender dan akan jadi seperti ini dia pemirsa jadi seperti ini jadi ini adalah untuk sambal dari ini ya dioles nanti di iga bakarnya dan ini juga katanya tadi dari masnya ini adalah kuah kaledo pemirsa jadi kalau misalkan nanti rasa-rasanya seperti kaya kaledo ternyata iga bakarnya ini direbus pakai kuah kaledo aduh pasti enak sekali ya mungkin ini rahasianya dari next door sendiri supaya banyak pelanggan yang datang saya tahu memang itu jadi ini sekitar berapa menit ibu kita tunggu ininya oke ini sudah boleh ini oke sudah empuk sudah empuk ya oke berarti safe ini langsung kita saya naikkan oke jadi ini kita siap-siap mau membakarnya nah ini saya taruh di tengah begini ini kegunaan untuk apa airnya di kanan kiri supaya supaya tidak gosong kita dapat informasi baru lagi pemirsa ternyata supaya tidak gosong ini kompornya kalau misalkan kita di rumah kan biasakan pakai teplon atau mungkin langsung api berlangsungan dengan daging ternyata ini boleh dia jadi ditaruhkan air di sekitarnya mbak ya tapi memang ini khusus untuk daging kayaknya ya oh jadi seperti oh ikan juga boleh kayaknya saya mau beli satu juga nanti di rumah pemirsa untuk dipakai terus kita apa lagi nih kuahnya nah jadi kuah kegunaan kuah yang sudah kita pakai rebus daging tadi itu bisa dijadikan kuah save ya kuah dari kalau misalkan kita mau makan ini kan pakai nasi pastinya sebentar kan nanti dimakan itu atau kita konsumsi langsung dengan kuah yang tadi jadi memang rasanya asli semuanya serba daging iya oke 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 ini bisa dicampurkan bawang goreng biar lebih oh ini jadi untuk kuahnya langsung dicampurkan bawang goreng dengan daun sup ini kegunaannya save biar makanannya lebih enak oh lebih enak ya nanti ada nasi oh nanti ada nasi nah jadi ini sudah masuk paket sudah masuk paket disini ada sudah sama estinya estinya nasi itu sudah satu paket oke mungkin bisa dikasih tahu harganya dengan pemirsa yang ada di rumah 35 ribu 35 ribu sudah dengan air minumnya sudah dengan estinya tadi kemudian ya esti hijabakar plus sayurnya sama nasi ternyata murah ternyata kalau misalkan kalau kita mau pesan kalau biasanya di cafe-cafe yang lain kalau kita pesan makanan untuk minumannya bisa ada yang berbeda dengan harganya tapi ini dia satu paket ya jadi satu paket untuk estinya satu kemudian ada igabakarnya juga plus nasi itu hanya 35 ribu pemirsa luar biasa jadi nanti saya mau ajakin ini semua yang ada disini anak-anak magang yang ada di kantor saya mau ajak sepatutnya kita makan disini 35 ribu satu paket sip kita mungkin langsung ke menu berikutnya oke nah pemirsa jangan kemana-mana tetap di Lida Nusantara selamat menikmati selamat menikmati